Pemirsa di timur tengah keadaan sedang memanas pasca hukuman mati eksekusi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi kepada seorang ulama Syiah yang bernama Nimer al-Nimer dan kita ketahui bahwa di Arab Saudi ini memang mayoritas beraliran Sunni yang dikatakan pro terhadap Barat sedangkan Syiah yang lebih ke timuran menentang hal tersebut jadi permasalahan antara Sunni dan Syiah sebenarnya sudah berlangsung begitu lama lalu bagaimana kita sebagai muslim di Indonesia ini harus menyikapi ketegangan yang terjadi di antara kedua negara tersebut kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan Prof. Dr. Kiai Haji Said Akil Sirots dalam risalah Assalamualaikum Pak Zahid Walauwissalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah bisa ketemu apa lagi kali ini di kantor PBN bukan di pesantren ya Pak Pak ini kita perhatikan dengan situasi yang saat ini semakin memanas yang terjadi di timur tengah khususnya antara Saudi dan juga Iran pasca eksekusi seorang Sheikh dari Syiah yang juga sebenarnya adalah warga Saudi ya tapi memang terkenal sangat vokal menentang pemerintah Saudi nah tapi ini kan akhirnya menimbulkan kekhawatiran dari seluruh masyarakat termasuk juga orang Indonesia tapi sebenarnya apa sih motif dibalik memanasi situasi ini apakah memang murni karena eksekusi tersebut ataukah ada unsur politis dibalik itu Bismillahirrahmanirrahim kalau kita tarik dalam sejarah ya setelah Rasulullah wafat apalagi setelah selesainya kulafah Rasidun terjadilah firkoh firkoh islam apa itu firkoh? faksi-faksi islam faksi akhidah bukan fakih antara lain namanya Syiah Khawarij Jabariyah Qodariyah Murjiyah Jahamiyah Ahli Sunnah tapi kayaknya yang terdengar cuma Sunnah dan juga Syiah yang lainnya kebanyakan sudah bubar sudah tidak ada tinggal dua yang selamanya ada yaitu Ahli Sunnah dan Syiah artinya dua kelompok ini selalu ada maka sebaiknya alangkah-alangkah mulianya kenyataan bahwa ada dua mazhab yang langgeng listari ini mari kita kompetisi bersaing aja bersaing dalam meningkatkan kualitas mazhab ini Syiah berbuat apa, Sunnah berbuat apa semuanya sama-sama islam ingetin lagi dong kami pak mengenai sejarahnya setelah Nabi wafat kenapa kok sampai akhirnya jadi ada dualisme keyakinan akan kepemimpinan memang apakah memang ada semacam message gitu dari Nabi bahwa seharusnya siapa sih yang melanjutkan Nabi gitu sehingga akhirnya ada yang mengaku bahwa sebenarnya Alilah yang lebih berhak ataupun juga sebenarnya Abu Bakar yang sebenarnya itu bagaimana? kalau kita buka sejarah agak panjang sih tapi kesimulannya begini gimana Mbak? ketika Rasulullah wafat hari Senin waktu itu hari Senin keluarga Rasulullah sedang ya mengurus sedang merencanakan memandikan merencanakan dimakomkannya dimana terima kasih Sayyidina Ali, Ibnu Abbas lagi sibuk disitu di masjid Sayyidina Abu Bakar ada yang bisikin bahwa sahabat Ansar, Ansar itu yang petri bumi asli Madinah sedang rapat di pendoponya Bhanisan apa itu? akan mengangkat pemimpin mengganti Rasulullah Abu Bakar kaget masa Ansar seperti itu? itu berarti meninggalkan kita bahwa bukan Muhajirin Maka Ubakka segera ngasih tahu Umar Umar ngasih tahu Abu Ubaidah bin Jarrohi Muhajirin semua ini senior senior ketiga berangkatlah ke pertemuan di pendoponya Bani Saad ternyata hampir saja diputuskan bahwa yang mengangkat yang mewakili Nabi Muhammad diangkat oleh Ansar namanya Sa'ad bin Ubadah yang punya pendopo itu Sa'ad bin Ubadah datang Abu Bakar ya ada sedikit tegangan lah ya akhirnya Abu Bakar mampu meluluhkan para Ansar itu ingat saudara-saudara kami ke sini Anda terima sebagai Muhajiri dengan penghormatan yang sangat luar biasa kami dari apa Muhajirin yang senior yang pertama kali kelompok masuk Islam Asad ya kuning awalun tidak mungkin kami akan meneruskan perjuangan tanpa Anda sekali oleh karena itu al-a'immatumin Quraish pemimpinnya harus dari Quraish nih Umar layak jadi pemimpin kata Abu Bakar kata Umar cepat enggak selama Anda masih hidup Abu Bakar Anda ada faniyafnaim berdua dengan Muhammad ketika dikejar-kejar orang Quraish mau hijrah ke mana ke Madinah bersembunyi di Guathur hanya dengan kamu Abu Bakar maka Anda yang paling layak jadi kolik Umar malah katakan seperti itu ya Umar berdiri membe'at Abu Bakar akhirnya semua sahabat Ansar yang hadir membe'at Abu Bakar kecuali Sa'al bin Sa'al bin Ubadah yang tidak mau yang punya padepokan yang punya yang punya padepokan akhirnya beliau lari ke meninggalkan kota Madinah udah besoknya di masjid Madinah semua para sahabat semua yang masyarakat lah mengakui keabsahan Abu Bakar bin kecuali Sayyidina Ali Sayyidina Ali berkata begini saya tidak mengingkari keutamaan mu bahkan saya punya anda utama senior dari usia maupun dari perjuangan selama meneman Nabi tapi kenapa masalah yang sangat penting saya tidak diajak ngomong Bani Hashim tidak diajak bicara masalah berpesan masalah pengangkat penggantian Rasulullah kami jadi diajak hasil begitulah sampai Siti Fatimah itu Sayyidina Ali tidak mau mengakui Abu Bakar sebagai khalifah sampai wafat 6 bulan setelah Rasulullah wafat Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah tadi baru Sayyidina Ali berkata menarik ya kalau tadi kita ingin mempelajari suatu masalah yang sedang terjadi dirumut dari fakta sejarah dan ternyata memang di Islam itu kita harus akui ada aliran Sunni dan juga Syiah namun kenapa hingga saat ini baik termasuk di Indonesia itu memang masih menjadi minoritas yang dikatakan kaum Syiah itu tapi juga ada nih yang mengatakan bahwa Syiah itu sesat kita tunggu penjelasan dari Pak Sayyid setelah yang satu ini Sunni dan juga Syiah tadi Pak Sayyid ingin melanjutkan lagi tuh mengenai sejarah ternyata di negara-negara lain juga paham Syiah ini juga banyak ini apa ya mungkin versi-versinya begitu ya Pak jadi Syiah itu mulai menguat sekali militan sekali setelah terjadi terbunuhnya Sayyidina Hussein bin Ali di Padang Karbala yang dibunuh oleh pasukan atas perintah Yazid bin Muawiyah penguasa yang ada di Damascus ya nah Hussein ini berangkat dari Mekah mau ke Irak ke timur kan di tengah jalan pasti Karbala di Hadang 40 pasukan penunggang kuda dengan senjata lengkap Hussein jumlahnya cuma 84 dengan keluarganya gak imbang sekali ya gak imbang tapi sebenarnya dari awal pun pasukan yang 40 ini ragu masing-masing tidak mau kalau dia yang langsung mengeksekusi langsung memberikan kesempatan kepada yang lain yang lain juga gitu pula sampai perang sampai tiga hari putranya Sayyidina Hussein habis semua kecuali satu Ali karena tidak keluar dari kemah sakit demam yang keluar dari kemah mati semua putranya Sibirah Hussein termasuk yang lagi digendong minta minum dua keluar cari air panah meninggal terakhir Sayyidina Hussein kalau sudah tiga hari ya tapi yang lucu tuh ketika perang kalau sholat kalau pas sholat itu yang yang apa yang memerangi tadi 40 orang makmum gak mau jadi imam oh iya dia kalau sholat Hussein nanti pasukan yang akan bunuh ini makmum luar biasa di dalam sejarah akhirnya setelah Sayyidina Hussein tangannya putus kemudian sudah hancur masih belum mati juga terakhir ekstra usil namanya Ibnu Jawshan yang memenggal kepala Hussein kemudian badannya diinjak-injak sampai menyatu dengan tanah Karbala bahkan itu sekarang orang Syia selalu bawa kayak semacam tanah tanah liat itu dari Karbala setiap sholat disujudin ditaruh di dahinya nah kepalanya diarak di kota Kufah diarak di kepala Hussein dengan saudaranya adiknya namanya Siti Zainan dan Fatimah itu istrinya diarak kemudian Aliz Alizid Ali Alizid Abidin anak yang hidup dari Kufah di bawah ke Damaskus naik apa naik kereta lah naik kereta ya ditarik oleh kuda itu itu tiga orang Zenab Fatimah Alizid Abidin dengan kepala bayangan bayangkan maksudnya ya dengan kepalanya Hussein jadi bayangkan misalkan ayah saya dipenggal kepalanya di Jirbon terus saya ditangkap di bawah ke Jakarta satu kendaraan dengan kepala seperti apa itu itu lah sampai di Damaskus kepalanya dipertontonkan di depan istana semua orang lewat harus mencacimah oleh penguasa diazid oleh penguasa namanya tiga hari kemudian sudah puas Siti Zenab adiknya berkata kepada Yazid apa belum puas ini sudah tiga hari kamu mempermalukan keluarga saya keluarga Rasulullah apa masih kurang ini sudah tiga hari oh iya cukup bawa kepala ini jadi akan saya bawa ke Madinah oke bawa ke Madinah dalam perjalanan ada pasukan yang mengejar karena ada perintah baru jangan bawa ke Madinah ke Mesir kalau dibawa ke Madinah nanti akan menghidupkan emosi orang Madinah melawan rontak dan dibawa ke Mesir sampai sekarang kepala Sidina Hussein itu berada di Mesir kalau badannya hancur dengan tangan semenjak itu kemudian kelompok syiah militan lahir militan antara lain ritualnya adalah nangis bersama-sama nangis bersama-sama ritual itu kalau di abadah maghrib nangis bersama-sama sambil pemukuli diri sendiri menyesali terbunnya menangisilah kecewa berat terbunnya cucu Rasulullah itu setiap maghrib ya waktu itu sebetulnya bakain kelompok yang gerakan nangis bersama mereka timbul militan muncul seorang pemimpin namanya Mukhtar bin Abi Ubaid balas dendam semua yang bunuh Sidina Hussein balas semua itu oleh Mukhtar bin Abi Ubaid dan kepala yang dikumpulkan 40 diserahkan kepada putarnya saudaranya Hussein namanya Muhammad tapi lain ibu lain ibu Mukhtar Sidina Ali namanya Muhammad bin Hanafiah ini balas itulah konflik antarumat Islam seperti ini maka berdirilah muncullah beberapa partai-partai politik karena timbul pertanyaan hukumnya bagaimana orang yang melakukan dosa besar membunuh dalam Islam wah ini muncul kata kelompok orang melakukan dosa besar satu kali kafir keluar dari Islam tidak mungkin antara iman dan dosa besar itu bisa mengumpul berarti yang perang di perang saudara di perang antara si jenayah dengan Muawiyah di perang Sifin perang jama kafir semua itu Ali kafir Muawiyah kafir Amr kafir Aisyah kafir dan orang kuari Pak Zahid tapi pernah juga kan pasti mendengar bahwa Zahid dikatakan aliran sesat anggapan Pak Zahid terhadap pernyataan itu bagaimana kalau di jenayah saya gak setuju bahwa sebagian dari kelompok syiah yang kita anggap sesat ada ada beberapa versinya juga ada mengatakan imam itu cuma tujuh enggak dua belas Ali Hasan Hussain Al-Jahid Muhammad Bakir Ja'far Sodik Ismail Ismail itu anak pertamanya imam Ja'far tapi Ismail ini wafat sebelum ayahnya begitu ayahnya wafat kata yang lain pengganti ayahnya Musa Al-Kadrin kata kelompok ini tiba pengganti Ismail kan wafatnya lebih duluan walaupun wafatnya lebih duluan akhirnya lahirlah kelompok Ismail 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 tokoh-tokoh yang kontemporer Bin Hazir Butoh Al Butoh Konglomerat dunia Agah Abdul Karim Khan itu kan orang kaya di dunia Nanti Ismail itu pecah lagi terus di Libanon pimpin wali jumlah kamar jumlah ada namanya Nusyriyah Nizyriyah Bahrah ini kelompok yang mengatakan syariat tidak wajib seolah itu tidak wajib puasa tidak wajib hanya cukup beriman kepada Allah Muhammad Rasulullah dan Ali adalah Imam yang benar tidak usah sholat tidak apa-apa namanya kelompok kebatinan ada di Indonesia ada di Bali di Bali ada Syiah yang tidak sholat Syiah yang tidak menjalani cari atur ada di Bali kelompok bahroh orang-orang india banyak kelompok seperti ini kebatinan Imam Ghazali sampai menulis kitab fabo ihul bat kesesatan popok bat yang popok bat bat ini lahir dari Syiah walaupun imam yang 12 yang di Iran tidak mengakui ini tidak mengakui bahwa mereka Syiah ini ternyata begitu bahwa yang dikatakan Syiah ini juga ada versi-versinya untuk itu makanya kita perlu untuk terus belajar tentang sejarah dan juga memahami tapi juga Islam kan dikatakan adalah sebagai agama yang selalu mengajarkan cinta kasih tapi kenyataannya keistiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Arab Saudi kita lihat bahwa pemerintah Arab Saudi melakukan eksekusi atau hukuman mati kepada seseorang yang berseberangan dengan pemerintah apakah tindakan itu bisa dibenarkan menurut syariat Islam tentunya setelah satu ini kita akan bahas Saudi yang mengeksekusi Syekh dari Syiah apakah tindakan itu dibenarkan jadi di Saudi sebelah utara timur utara timur utara berarti timur laut timur laut ya disini ada kota namanya Ahsa itu satu kota Syiah semua dulu kan ini berbatas dengan Irak sudah Irak kan Syiah Irak selapan mayoritas Syiah asalkan tidak ikut campur mengenai politik tidak berani kepada kerajaan mereka bebas diberi kebebasan agamanya lah tapi kalau berani mengkritik kerajaan ini ini kelas sekali sebenarnya kita sayangkannya cara-cara seperti itu konflik politik tidak akan selesai dengan dibunuhnya seorang agak politik tidak selesai yang paling menyelesaikan konflik adalah dialog dialog masing-masing menerima hasil dialog itu yang paling bisa menyelesaikan masalah kalau setiap ada orang yang kontroversi kamu misal vokal bunuh dia satu dibunuh besok lahir seratus seratus dibunuh besok lahir seribu jadi utama kalau dialog utama siwar dialog yang bermartabat hujah kita argumentasi kita kalau memang kita membawa kebenaran hujah atau argumentasi yang 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 bersifat dialogis logis rasionalis dan bermartabat kalau menghadapi pelaku kriminal itu lain lagi ya kalau masalah politik masalah jalan kuangnya paling tepat makanya saudara dia sekarang mendapat kritik sangat luas dari pbb hanya kritik oposisi masalah politik sampai dibunuh bukan tahu kriminal 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 jadi tidak akan menyelesaikan masalah justru akan semakin menambah panas situasinya di timur tengah akan ada ISIS ada pemberontakan dimana-mana Irak belum selesai surya surya belum selesai yaman jangan harap lima tahun selesai jangan harap saya yakin lima tahun belum selesai kok malah pesimis begitu kenapa karena kalau di timur tengah antara Islam dan nasionalisme belum belum bertemu ini penting banyak kalau orang banyak enggak tahu kemudian mari kita waspada semuanya konflik di timur tengah jangan sampai mengalir ke sini pindah ke Indonesia di Indonesia Syiah sudah lama datang dibanggil pertama kali semimadab Syiah datang dibanggil waktu itu kiai besar di Pasuruan ada namanya kiai Bah Hamid Bah Abdul Hamid terkenal akur-akur saja salam hormat di Bandung Profesor Dr. Jali Rahmat sudah lama bikin Yasin Al-Mutoh hari masyarakat Bandung atau kiai-kiai ulama NU Bandung salam hormat di Cirebon ada di Surabaya ada belakangan ini kenapa terjadi radikal orang Syiah di sampang rumahnya dipakar orang diusir ada lagi di Jember pasti ada yang ada domba kalau gak salah dulu juga berkata dengan ini Pak Saeed pernah berbicara ya artinya mencoba memediasikan tapi bahkan malah Pak Saeed malah dikatakan Syiah orang mengatakan saya Syiah jelas orang gak paham Syiah orang bisa sah diakunya Syiah itu ada syaratnya harus percaya pada imam dari imam 12 harus percaya pada bahwa imam yang 12 maksum tidak dijaga dari dosa dijaga dari kesalahan seperti Nabilah ketiga al-Mahdiah percaya bahwa akan ada imam Mahdi yang turun nanti muncul ketika di ahli zaman yang keempat apa namanya al-Bada al-Rajayyah dan Bada nanti kembali kemenangan Islam akan muncul kembali setelah oleh Allah didiamkan dulu kekalahan Islam ini berhubungan dengan takiyah orang kalau dalam keadaan yang belum kuat simpan aja jangan dulu menjauh menyimpan identitas dirinya saya gak percaya semua itu saya gak percaya bahwa ada wasiat imam bahwa nabi wasiat kalau saya mati gantinya Ali Ali mati wasiat kalau saya mati gantinya Hasan Hasan wasiat kalau saya mati ganti saya gak percaya itu gak percaya ada wasiat seperti itu saya bukan siah dan saya gak percaya imam 12 itu maksum lepas dari dosa bersih dari kesalahan gak percaya ya mudah-mudahan penjelasan jadi orang orang yang mengatakan saya siah orang itu gak paham gak paham gak gak hanya saya dan seperti justru yang namanya menyesatkan orang itu tidak tidak gampang mengkapal mengkafir barang siapa yang muridnya mengatakan la ilaha illallah wa mu'min jangan di kafir kan seolah hatinya kayak apa itu urusan Allah nama sekolah itu gak sholat sekalipun baik terima kasih banyak Pak Syed atas pencerahannya seputar syiah dan juga sunni bahwa memang tadi jelaskan oleh Pak Syed bahwa syiah itu adalah memiliki keyakinan yang secara eksklusif sedangkan kalau sunni itu keyakinannya secara umum ajaran syiah juga memang sebenarnya sudah ada di Indonesia sudah sejak lama cuman memang belakangan ini kita dengar di beberapa tahun terakhir ini ya terjadi ada pusat peristiwa yang arahnya kalah ke arah radikalisme sehingga akhir kita jadi mendengar lagi dan ini menjadi juga pemicu kita jadi lebih memanas tapi kan kita setahu bahwa di syiah ini juga tadi dikatakan ini ada 12 orang imam yang membawa kebenaran dan Pak Syed sudah mengklarifikasi hari ini kepada kita semua bahwa sama Pak Syed ya tidak membenarkan hal itu jadi Pak Syed bukanlah syiah seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang mungkin itulah bincang-bincang kita hari ini seputar apa yang terjadi sebenarnya di Timur Tengah yang bagaimana ini bisa menjadi bahan introspeksi bahan pembelajaran sekaligus juga meningkatkan kepedulian dan juga kewaspadan kepada kita untuk kita tetap bisa menjaga akidah keislaman kita termasuk juga menghormati orang-orang yang menjalankan Islam ini dengan cara yang berbeda karena Allah yang memiliki hak prerogatif untuk bisa menilai batinnya seseorang jangan hanya melihat orang hanya dari lahirnya saja semoga kita menjadi lebih dewasa dan juga semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah demi hidayah kepada kita semua kita jumpa lagi di episode pendatang tentunya masih dalam risalah informasi islami jiwa muslimin sejati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh